Bagaimana harga emas tengah lagi kinclong-kinclongnya begitu ya? Harga emas kembali mencetak rekor baru. Hari ini harga emas antam 24 karat tembus lebih dari 1 juta rupiah per gram. Ancaman resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 sampai eskalasi tensi geopolitik Amerika Serikat Tiongkok menjadi pendorong kenaikan harga emas sebagai aset investasi aman. Analis menyebut harga emas menuju level psikologis 2.000 dolar Amerika Serikat per onstroy. Analis memproyeksi kenaikan harga emas ke depan akan sangat terbatas karena adanya potensi aksi ambil untung oleh investor. Masyarakat dan juga investor untuk lebih berhati-hati bahwa kenaikannya sudah cukup signifikan. Artinya dalam jangka pendek kemungkinan besar akan ada profit taking juga untuk harga emas. Karena kalau kita lihat bahwa pasca nanti rilis kuartal kedua ada hampir seluruh data makro. kemungkinan di situ akan ada yang namanya koreksi juga terhadap untuk harga emas. Lantas kenapa kekhawatiran resesi dunia menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam tren kenaikan harga emas saat ini. Kita melihat secara historis saudara kita ambil contohnya dari Amerika Serikat mulai dari tahun 2007 sampai 2008 dan 2009 di mana memang kita lihat bagaimana harga emas terus mengalami kenaikan. Ini awal resesinya di 2007 saudara 833 dolar Amerika Serikat per onstroy. Kemudian 2008 869,75 2009 Ini sebenarnya masa di mana sudah berakhir untuk masa resesi di Amerika Serikat saat itu namun ternyata harga emas tembus rekor seribu per onstroy. Dan ini juga karena memang saat itu ada kenaikan tingkat pengangguran juga dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat saat itu juga akhirnya terpaksa terkoreksi dan ini cukup berpengaruh saat itu untuk Indonesia juga begitu ya. Sementara kalau kita lihat bagaimana perkembangan di krisis ekonomi ASEAN harga emas juga mengalami kenaikan. Jadi setiap ada masa resesi, saya tidak mengatakan bahwa selamanya kalau resesi artinya harga emas naik namun sejarah mencatat bahwa seringkali resesi itu diikuti dengan kenaikan harga emas. Kita lihat di sini kalau Anda masih ingat masa krisis moneter 97 dan 98 ini berawal dari Thailand saat itu saudara yang melakukan konvensi terhadap Thailand namun ternyata mereka gagal dan akhirnya saat itu negara kawasan Asia terutama Asia Tenggara itu rentan sekali. Sehingga akhirnya kita pun saat itu akhirnya terkena resesi 290 dan 287 dan saat itu nilai toko rupiah juga terkoreksi 600%. Nah sekarang bagaimana kabarnya dengan harga emas dunia? Kalau Anda lihat di sini bagaimana 21 Juli 1843 dan hari ini saudara 1955. Kalau tadi Anda ingat bagaimana pernyataan dari analis bahwa mungkin dia akan kembali naik dan menembus level psikologis baru mencapai 2.000 per onstroy. Nah kita ke harga emas antam. Anda sudah tahu bagaimana harga emas antam juga akhirnya mencetak rekor bahkan lebih tinggi dibandingkan 2011 saudara dan sekarang sudah lebih dari 1 juta per gram dan ini mungkin nantinya masih akan mengalami kenaikan seiring dengan kekhawatiran akan adanya resesi seperti itu. Namun demikian kita masih akan menunggu. Yang jelas kita akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan resesi dengan kenaikan harga emas kami akan mengulasnya. Usa jeda. Terima kasih.